Ada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat Alkitab di Jakarta Timur, Gereja GPDI. Jawaban singkat kami, kedua ayat Alkitab itu berbicara tentang cara kita mendapatkan keselamatan. Markus 16 ayat 16 bilang kalau kita percaya kepada Yesus dan mau dibaptis, kita akan selamat. Ini seperti tanda kalau kita sudah memilih untuk ikut Yesus, tapi Yohanes 3 ayat 3 menjelaskan lebih dalam. Ayat ini bilang kalau kita harus lahir baru secara rohani. Ini artinya hati kita harus berubah total, bukan cuma dari luar saja. Jadi, percaya dan dibaptis itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah perubahan di dalam hati kita. Kelahiran baru ini seperti memulai hidup baru bersama Tuhan. Keduanya saling melengkapi. Kita perlu percaya, mau dibaptis, dan yang paling utama adalah mengalami perubahan hati. Perubahan hati ini adalah hadiah dari Tuhan yang membuat kita bisa hidup bersamanya selamanya. Sahabat dapat mendengar penjelasan ini sampai akhir untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Bisa subscribe untuk mendukung pelayanan Alkitab Satu Menit, like, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya. Kami bacakan Injil Markus pasal 16 ayat 15 dan 16 yang ditanyakan tersebut. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sahabat Alkitab, Markus 16 ayat 15-16 tersebut menyerukan kita untuk menyebarkan kabar baik ini kepada seluruh dunia. Menekankan pentingnya iman dan pembaptisan sebagai tanda penerimaan keselamatan. Iman atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan Yesus ada di dalam hati, tidak terlihat. Karenanya di dalam Alkitab, ajakan untuk percaya adalah satu paket dengan baptisan, yaitu tindakan berdasarkan iman dalam mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Peristiwa baptisan yang dijalani seseorang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi, baptisan adalah tanda luar dari seorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semua orang yang sudah lahir baru pasti mau dibaptis. Sedangkan orang yang dibaptis belum tentu ia sudah lahir baru. Hati-hati sahabat Alkitab, jangan terbalik memahaminya. Ayat yang kedua, kami bacakan juga bagi sahabat semua secara lengkap, supaya kita dapat memahami konteks ayat atau latar belakang peristiwanya. Yohanes 3, ayat 3-8 Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nicodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sahabat Alkitab, Yohanes 3, ayat 3-8 tersebut menjelaskan secara lebih mendalam tentang transformasi rohani yang terjadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamat. Konsep kelahiran kembali menjadi inti dari proses ini, di mana roh kudus bekerja mengubah hati dan hidup seseorang. Tanpa roh kudus, seseorang tidak akan dapat lahir baru. Tanpa roh kudus yang bekerja di dalam hati seseorang, ia tidak akan dapat percaya kepada Yesus Kristus. Karya roh kudus di dalam hidup kita membuat kita menjadi manusia yang baru, lahir baru. Itulah sebabnya penting sekali kita menjalani setiap hari dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, juga dalam pimpinan roh kudus. Sahabat Alkitab, coba perhatikan bunyi ayat Yohanes 3, ayat 5 tersebut di atas sekali lagi. Kita bacakan kembali. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran kembali membutuhkan dua hal. Pertama, air yang melambangkan baptisan air, dan roh yang melambangkan baptisan roh kudus. Jadi, sesungguhnya, baptisan itu dikerjakan oleh roh kudus dalam diri seseorang, yaitu baptisan roh, lalu berdasarkan imannya orang tersebut memberi diri di baptis air. Kesimpulannya, walaupun memiliki perbedaan, percaya dan dibaptis itu sejalan dengan kelahiran baru seseorang, sama-sama dikerjakan dalam pimpinan roh kudus. Keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus, yaitu lahir baru yang adanya di dalam hati, dan diikuti dengan pembaptisan sebagai tanda komitmen kita, yaitu tindakan iman berdasarkan kelahiran baru yang dikerjakan oleh roh kudus. Semoga jawaban ini bermanfaat. Sahabat Alkitab, Tuhan Yesus menyertai kita selalu.